Oke, kali ini kita bahas lagi tentang penangkapan Epikus Nandar yang lagi viral nih, bintang pemain premen pensiun ya. Nah sebelum kita bahas, saya ingin menyampaikan dulu bahwa kita ini hanya membahas hukumnya, ya. Tidak membela siapapun, tidak ada kepentingan apapun, tapi hanya membahas hukum, ya. Menambah wawasan kita tentang hukum. Itu poinnya teman-teman ya. Nah kita bacakan berita tentang penangkapan Epikus Nandar ini. Ini saya baca dari berita satu, ya, media online. Kronologi penangkapan Epikus Nandar. Dibongkar kuasa hukum. Epikus Nandar diamankan polisi terkait kasus narkotika jenis ganja. Kronologi penangkapan dibongkar kuasa hukum Epikus Nandar John Redo. John Redo menyebutkan bahwa Epikus Nandar merupakan hasil pengembangan dari saudara Yogi atau YG. Menurutnya Yogi pertama kali diamankan oleh pihak polisi. Jadi Pak Epikus Nandar ini hasil pengembangan di mana yang ditangkap itu pertama kali rekannya yang bernama Pak Yogi. Dia sedang berada di unit apartemen sekitar pukul 17 WIB. Di situ Pak Yogi didatangi Polres Jakarta Barat dan ditemukan ada 4 gram ganja. Katanya di Polres Jakarta Barat Jumat 10 Mei 2024. Kemudian dari situ dikembangkan ternyata Pak Yogi memesan paper atau kertas untuk menggulung ganja melalui sopi dan dikirim ke alamat warung makan Egi tuturnya. Dia mengatakan bahwa Epikus Nandar terkena dampak dari rekannya bernama Yogi. Menurutnya klien itu tidak mengetahui hal apapun terkait keberadaan barang haram tersebut. Lalu kebetulan Pak Epi lagi ada di tempat warung makan. Kemudian Pak Epi dibawa polisi ke apartemen tempat di mana Yogi diamankan dan disitulah dilakukan tes urin tuturnya. John Redo mengaku dari hasil tes urin yang dilakukan oleh polisi terhadap Epikus Nandar adalah samar-samar. Hasil tes urin samar-samar karena hasilnya demikian akhirnya Pak Epi dan Pak Yogi dibawa semalam ke Polres Jakarta Barat lanjutnya. Meski demikian kuasa hukum tidak menampik bahwa Epikus Nandar pernah menggunakan narkot. Bahwa jenis ganja. Itu ya. Lalu kita baca lagi di berita lain kronologi juga nih. Dari CNBC Indonesia. Kronologi Epikus Nandar ditangkap di warung makan gegara narkoba. Aktor senior Epikus Nandar dan satu orang kemannya diamankan saat res narkoba Polres Jakarta Barat karena kasus narkoba. Hal ini bermula dari laporan masyarakat polisi lantas menelamukan penyelidikan pada Kamis malam. Polisi bergerak cepat ke tempat TKP di apartemen Kalibata Jakarta Selatan. Ketika berada di TKP polisi lebih dulu mengamankan rekan Epikus Nandar berinilis LJG lalu polisi menampat Epikus Nandar setelah melakukan pengembangan. Dari kedua orang ini salah satunya kami menemukan narkotiga jenis gajah. Kata Kasat Resersi Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indraweni Panjiyoga dikutip dari detik.com Sabtu 11 Mei 2024. Keduanya diamankan di lokasi yang sama yakni warung makan milik Epikus Nandar. Jadi hampir sama ya ceritanya teman-teman. Jadi kalau kita baca ini ceritanya adalah temannya si Epikus Nandar ditangkap didapatlah 4 gram ganja. Ternyata temannya Epikus Nandar memesan paper atau tempat menggulung ganja itu melalui Sopi yang alamatnya dikirimkan ke warungnya si Epikus Nandar ini Pak Epikus ini pun ikut diamankan. Itulah kira-kira ceritanya hampir sama ya. Kita lihat di berita itu di videonya si Epikus Nandar ini dibawa oleh polisi dalam keadaan di Borgol. Apakah ditangkap atau tidak saya tidak tahu ya. Teman-teman bisa lihat videonya bagaimana tindakan mengamankan atau penangkapan atau apapun namanya yang dilakukan terhadap Epikus Nandar. Oke jadi yang pertama kita bahas terkait perbahasa lainnya adalah apa itu penangkapan ya kan. Siapa yang boleh menangkap? Dan siapa yang ditangkap? Nah penangkapan ini dalam pasal 1 angka 20 KUHAB hukum acara pidana berbunyi begini. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi disini dijelaskan di undang-undang di pasal 1 angka 20 KUHAB ini dijelaskan bahwa penangkapan dilakukan terhadap tersangka berarti yang ditangkap haruslah dia tersangka atau terdakwa ya kan. Tidak boleh menangkap saksi ya tapi ingat kecuali tertangkap tangan itu boleh jadi ada orang sedang melakukan tindak pidana atau padanya ada barang bukti tindak pidana maka dia bisa ditangkap meskipun belum jadi tersangka tapi kalau tidak ada barang bukti dia tidak sedang melakukan tindak pidana maka tidak boleh ditangkap haruslah sudah menjadi tersangka itu yang pertama ya yang berwenang melakukan penangkapan diatur di pasal 16 KUHAB penangkapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik ya kan penyidik harus penyidik yang nangkap kalau penyidik bukan penyidik dia harus atas perintah penyidik dan penyidik pembantu misalnya harus atas perintah penyidik ya jadi tentu dilengkapi dengan surat perintah penangkapan kalau sudah ada surat perintah penangkapan teman-teman pasti sudah ada jadi tersangka dia itu kalau sudah ada surat perintah penangkapan itu pastinya yang ditangkap sudah jadi tersangka tapi kalau tidak ada surat perintah penangkapan ada orang ditangkap pastinya tertangkap tangan kalau tidak tertangkap tangan berarti tidak boleh ditangkap itu ya kemudian terkait dengan pembergolan ya tadi kita lihat di borgol itu pembergolan ini tidak diatur di KUHAB tapi pastinya diatur di peraturan Kapolri tata cara pengawalan tahanan pengawalan tersangka gitu berarti yang di borgol pun harusnya tersangka juga karena sudah kenapa di borgol? takut dia melarikan diri takut dia melawan petugas takut berbuat sesuatu itulah tujuannya di borgol tersangka itu apakah saksi bisa di borgol? rasanya tidak bisa juga kenapa saya singgung ini? karena pernah ada yang bertanya kepada saya juga bang, kenapa koruptor tidak di borgol? tapi kalau pencuri ayam di borgol katanya kira-kira seperti itulah emang ada dasar hukumnya pembergolan terhadap tersangka biasanya di peraturan Kapolri dalam hal pengawalan tahanan atau pengawalan tersangka itu terkait pembergolan berarti harus tersangka juga harusnya ya kemudian kita masuk ke kasusnya tadi kita lihat bahwa ada barang bukti di temannya Epi ini berarti bukan di Epi ya kalau ada barang bukti di temannya Epi tadi berarti penangkapan sudah sah karena ada barang bukti ya kan kalaupun bukan jadi tersangka si Yogi ini karena ada barang bukti padanya tertangkap tangan namanya meskipun 4 gram nah terhadap si Epi Kusnander kenapa ditangkap ini saya gak tahu apakah menurut pengakuan dia dia juga pemilik ganja itu kalau dia juga termasuk pemilik ganja sama-sama mereka memiliki ganja itu maka Epi juga ditangkap sah ya kan karena tertangkap tangan juga dia walaupun bukan padanya tapi ternyata hasil penembangan misalnya nih ganja tadi milik si Epi juga tetapi kalau ganja tadi bukan milik si Epi murni milik temannya maka disini kita belum tahu alasan polisi mengamankan atau menangkap daripada si Epi Kusnander oke lalu kita masuk ke kasusnya ya ada barang bukti 4 gram ya nah barang bukti 4 gram ganja nah kita lihat di surat edaran mahkamah agung ya nomor 4 tahun 2010 ya tentang penempatan penyalahgunaan korban penyalahgunaan dan pecanju narkotika di dalam lembaga rehabilitas medis dan rehabilitas sosial darapan pemidanaan sebagaimana dimaksud pasal 103 huru A dan B undang-undang narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tidak pidana sebagai berikut terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik poli atau BNN dalam kondisi tertangkap tangan B pada saat tertangkap tangan sesuai buturi A di atas ditemukan barang bukti pemakaian satu hari dengan perincian antara lain sebagai berikut kelompok ampetamin sabu satu gram kelompok ekstasi empat gram atau delapan butir ganja adalah lima gram jadi disini di surat edaran ini menyampaikan bahwa barang bukti yang terdapat padanya kalau sabu satu gram ke bawah dia direhab kalau ganja lima gram di bawah dia direhab itulah intinya ini jadi kalau kalau empat gram berarti harusnya direhab menurut surat edaran mahkamah agung ini meskipun ya teman-teman ingat saya sudah ada buat video kalau tertangkap dia sedang tertangkap seperti ini memang harus melalui putusan hakim untuk menentukan apakah dia adalah pengedar atau penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika kalau mereka ternyata kalau ternyata penyalahguna narkotika maka hakim akan memerintahkan supaya direhab karena barang buktinya tidak lebih dari lima gram kira-kira gitu ya kalau ganja kemudian kita masuk ke undang-undang narkotika ya di pasal empat teman-teman undang-undang narkotika undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal empat ini ya pasal empat undang-undang tentang narkotika bertujuan ada tujuan yang undang-undang ini A menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jadi tujuan utama undang-undang ini adalah menjamin ketersediaan narkotika lalu tujuan kedua apa B mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahguna narkotika jadi tujuan keduanya adalah mencegah melindungi enak bangsa dari penyalahguna narkotika yang ketiga C memberantas peredaran gelap narkotika dan prekusir narkotika jadi tujuan utama dari undang-undang ini adalah pencegahan bulan bukan pemberantasan ya di pasal empat ini diatur jadi karena sudah terjadi seperti ini maka yang ditangkap tadi harus dibawa ke pengadilan ya meskipun cuma empat gram nanti oleh hakim lah yang menentukan mereka ini direhab apabila terbukti bukan pengedar ya kecuali pengedar maka mereka akan diponis dengan pasal pengedar bukan penyalah guna narkotika ya lalu bang bagaimana dengan penyalah guna narkotika yang tidak sedang tertangkap apakah mereka akan dibawa ke pengadilan juga ingat teman-teman kalau kita merasa penyalah guna atau ada saudara kita penyalah guna kita melapor ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi maka kita tidak perlu dibawa ke pengadilan ya wajiblah si BNN wajib melakukan asesmen untuk dibawa ke rehabilitasi gitu tetapi kalau sudah terlanjur ditangkap oleh penyidik anggota polri atau BNN maka harus dibawa ke pengadilan untuk membuktikan apakah mereka ini pengedar atau hanya penyalah guna kalau mereka ternyata penyalah guna maka hakim akan memerintahkan agar direhabilitasi apalagi barang buktinya tadi kurang dari 4 gerak kurang dari 5 gram ya kalau ganja kalau misalnya sabukan 1 gram tadi di surat edaran makam agung nomor 4 2010 tadi ya jadi kenapa si EPI ditangkap kenapa diborgol dan lain sebagainya nanti kita lihat hasil pemeriksaan dari polisi tapi hukumnya kita sudah tahu tadi sudah kita bacakan sama-sama ya tapi sebenarnya apa yang terjadi kan kita belum tahu tergantung pemeriksaan dari polisi apakah dia ditangkap ya tadi sebagai tersangka atau tertangkap tangan kita juga belum tahu dan untuk masa penangkapan kan tadi sudah jelas bahwa masa penangkapan itu adalah 1 hari tetapi kalau dalam kasus narkoba maka penangkapan itu bisa 6 hari teman-teman jadi polisi ada waktu 6 hari untuk membuktikan apakah mereka ini nanti dilanjut ke pengadilan atau tidak ya kita tunggu saja oke kita tunggu saja kita tunggu saja